Terima kasih. Alhamdulillah, segala puji dan syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan ni'mat iman, ni'mat Islam, ni'mat sehat walafiat, ni'mat panjang umur, serta ni'mat kesempatan sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita di channel MSA TV ini. Tidak lupa salawat dan salam juga senantiasa terjurupakan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Baik, agar barakah, mari kita buka kajian kita dengan membaca umur kita. Pemirsa MSA TV yang dihormati Allah. Alhamdulillah, pada kamis pagi ini bertemu kembali dengan kami, Allah Muhammad Faiz, dan juga guru kita, Al-Ustaz Zambroni Ahmad, yang mana kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Ithaful Muslim, karya Sheikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Alhamdulillah, bersama dengan kita sudah hadir guru kita, kita sahabat beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Baik Ustaz, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja, anak persilahkan kepada Ustaz Zambroni untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wa'ala alihi wa sahbihi wa muwala amab'ad. At-tarhib min itiyanil masjid. Peringatan, agar jangan mendatangi masjid. Liman akala basalan. Bagi orang yang sudah memakan bawang merah, awsuman, juga bisa berarti bawang bombay tadi, basal. Awsuman atau bawang putih, ada yang membacanya sawuman. Tauman atau suuman. Aw kurroesan atau daun bawang. Aw fajalan. Ini fajalan ini adalah lobak ya. Emang kurang begitu populer di Indonesia. Karena emang dia tumbuhan yang banyak didapatkan dan ditemukan di wilayah Asia Timur seperti Cina, Korea, dan lain-lain. Wah nahwa dhalika, dan lain sebagainya. Mimma lahu raihatun kariha. Yang memiliki aroma yang kurang sedap. Ali ibn Umar radiyallahu anhumah, anna nabiyya sallallahu alaihi sallam qal, man akala min hadihi syajarah, siapa yang makan dari tumbuhan ini, yakni asum, yaitu bawang, maka jangan dekati masjid kami, rawahul bukhari wa muslim. Wafiri wayatin li muslim, dalam riwayat lain, menurut imam muslim, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Yang riwayat ini disepakati oleh keduanya, yakni Bukhari dan muslim, berbunyi, maka janganlah dia mendatangi masjid. Wa an anasin radiyallahu anhu qala, qala nabiyya sallallahu alaihi sallama, man akala min hadihi syajarah, siapa yang makan dari tumbuhan ini, yaitu bawang, falayakrabanna awlayusalliyanna ma'ana, maka janganlah mendekati kami, falayakrabna awlayusalliyanna ma'ana, jangan dekati kami, atau jangan sholat bersamakan. Wa anjabirin radiyallahu anhu qala, qala nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man akala thuman, siapa yang memakan bawang putih, atau basalan, atau bawang merah, falya'tazilna, maka hendaklah dia menjauh dari kami, atau falya'tazil masjidana, atau menjauh dari masjid kami, wal-yak'ud fi baytihi. Duduk diam di rumahnya saja. Kalau mau sholat, sholat di rumahnya saja. Rawahul bukhariyu wa muslim. Wa fi riwayat ali muslim, dalam riwayat dari imam muslim, siapa yang memakan bawang merah, dan bawang putih, dan juga daun bawah, la yakrobanna masjidana. Hendaklah jangan mendekati, sungguh jangan, jadi ada nun tawkit di belakang kata itu, yakrobanna, nah itu nun tawkit, nun bermakna penegas. Janganlah dia sungguh, janganlah dia mendekati masjid kami. Karena malaikat akan terganggu. Akan terganggu malaikat dengan hal-hal yang membuat manusia pun terganggu. Kalau manusia terganggu, ya biasanya malaikat juga terganggu. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain, Naha Rasulullah s.a.w. an akril basali wal qurath. Rasulullah s.a.w. melarang makan bawang merah dan juga daun bawang. Tapi kami waktu itu lagi pengen banget gitu ya. Lalu kami makanlah. Lalu Rasulullah s.a.w. mengatakan Siapa yang makan dari tumbuhan yang kurang sedap aromanya ini? Maka janganlah dia dekati masjid kami. Karena malaikat terganggu akan terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia pun terganggu. Suatu kali Umar bin Khattab pernah berkhutbah pada hari Jumat. lalu kemudian menyampaikan dalam khutbahnya. Kemudian daripada itu wahai kalian manusia yang kalian memakan dua tumbuhan yang menurutku ila khubisa taini ya menurutku dia itu khubisa khubisa itu buruk ya bahasa kasarnya yaitu bawang merah dan bawang putih sungguh aku melihat aku pernah melihat Rasulullah s.a.w. apabila beliau mencium atau menemukan aroma bawang merah dan bawang putih dari diri seseorang di dalam masjid maka beliau minta agar orang itu dibawa keluar digiring sampai ke al-baqe ya baki itu dekat pemakaman para sahabat gitu ya ya intinya keluar jauh dari masjid maka barang siapa yang memakan keduanya itu bawang merah dan bawang putih maka hendaklah dimatikan bawang-bawang tersebut dengan cara tobakan dengan cara dimasak ya jadi mungkin kalau sekilas saya menyimpulkan bahwa yang terlarang ini adalah memakannya dalam keadaan mentah gitu ya atau belum termasak gitu ya belum digoreng dan lain-lain yang aromanya memang masih menyengat ya kita tahu sendiri lah bagaimana misalnya kalau bawang itu kalau kita ngupas bawang dalam keadaan mentah memang aromanya dan juga jejaknya yang pengaruhnya kadang bikin mata pedas gitu ya dan lain sebagainya tapi kalau bawang itu sudah digoreng misalnya lalu kita didekatkan sama bawang yang sudah digoreng itu kan kita gak ada pengaruh apa-apa ya mata juga gak akan kepedesan gitu ya jadi kesimpulannya seperti itu karena yang menjadi patokannya adalah aromanya itu manakala aromanya sudah lagi tidak terasa ya gak apa-apa ya siapa yang makan dari pohon ini yakni asum asum yaitu bawang putih falayu'zina bihi fi masjidina hadha janganlah mengganggu kami ya di masjid kami ini suatu ketika Abu Sa'alabah itu pernah ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Khaybar lalu para sahabat ketemu dengan basolan wa thuman ketemu dengan bawang merah bawang putih di kebun-kebun milik orang Yahudi Khaybar lalu sebagian sahabat itu makan ya para sahabat makan dari apa namanya dari bawang gitu ya dari bawang putih bawang merah itu karena mereka dalam keadaan lapar ya ketika mereka para sahabat pergi ke masjid tiba-tiba aroma bawang putih dan bawang merah itu menyengat di masjid lalu nabi mengatakan siapa yang tadi makan tumbuhan ini yang khabisah ini atau yang buruk ini maka jangan dekati kami maka hadis ini disebutkan secara panjang lebar yang rawah tabraani diriwayatkan oleh imam at-tabraani bisnadi hasan bisnadi hasan dengan jalur periwayatan yang baik sementara di dalam hadis riwayat muslim yang didapatkan melalui jalur sahabat abu sa'id al-khudri dan lain sebagainya yang sejenis dengan ini tidak disebutkan kata-kata basol jadi cukup disebutkan kata sum saja baik itu seputar memakan bawang bawang dalam keadaan yang belum dimasaknya kelihatannya seperti itu maknanya mengarah ke sana masih mentah kemudian jadi motivasi dan dorongan untuk melaksanakan salat lima waktu menjaganya dan meyakini tentang kewajibannya harus beriman bahwa salat lima waktu itu diwajibkan oleh Allah Islam dibangun di atas lima perkara sudah tahu semua kita terjemahannya InsyaAllah Islam ada lima rukun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan selain Bukhari Muslim juga meriwayatkannya diriwayatkan melalui jalur sahabat yang jumlahnya lebih dari satu sahabat masih dari Umar bin Khattab Bainaman Ahnu Bainaman Ahnu pada saat kami julusun inda Rasulullah s.a.w ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah s.a.w suatu hari ketika tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang muncul di tengah-tengah kami pakainya putih sekali rambutnya hitam hitam sekali gak terlihat bahwa dia itu orang yang sedang habis safar habis safar kelihatan lelah bajunya berdebu mungkin gak kelihatan kayak orang gak dari mana-mana tapi gak ada seorang dari kami yang kenal dia hatta beritahu saya tentang Islam faqala Rasulullah s.a.w al-islamu anta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima salata wa tuqtia zakata wa tasuma ramadhan wa tahujjal bayit kita sudah tahu semua terjemahan ini yang intinya rukun islam kamu mengunjungi bayitullah atau berhaji ke bayitullah ini juga sama komentarnya disini bahwa hadis ini direwaitkan oleh Bukhari muslim dan lain sebagainya dan direwaitkan melalui jalur sahabat yang jumlah sahabatnya lebih dari satu artinya kejadian itu betul-betul nyata gitu wa an abi hurair rata radiyallahu anhu kata semiatur rasulullah sallallahu 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 yakul aku mendengar rasulullah berkata kata abu hurairah bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai di depan pintu kalian lalu kemudian dia mandi setiap hari lima kali sehari apakah masih tersisa di tubuhnya ada kotoran para sahabat menjawab wah tidak ada ya rasulullah tidak ada lagi tersisa kotoran di badannya jangankan lima kali mandi dua kali sehari aja udah cukup seger tiga aja udah kebanyakan nah ini lima wah tentu lebih bersih lagi lalu rasul mengatakan begitulah perumpamaan salat ima waktu dengan salat itu Allah menghapus dosa-dosa diantara tiap-tiap salat ima waktu antara satu jumat kejumat berikutnya menjadi penembus dosa penghapus kesalahan bagi dosa-dosa yang dilakukan diantaranya habis subuh melakukan dosa zuhur terdapat kefarot habis zuhur melakukan kesalahan asar salat kita dapat kefarot penghapusan dosa pada asar kita melakukan kegeliruan lagi maghrib gugur lagi habis maghrib kita melakukan kekhilafan isya terhapus lagi Masya Allah dalam seminggu kita melakukan kesalahan dan dosa-dosa jumat berikutnya Allah hapuskan lagi dosa-dosa tersebut ya malam tursya al-kabair selama dijauhi dosa-dosa besar apa itu nurhaka pada orang tua makan riba ya berzina na'udzubillah minzhalik ya liwat dan lain sebagainya wa'anjabir radiyallahu anhu qala kalau Rasulullah termasuk juga kesirikan hati-hati syirik itu dosa besar sekali ya jadi kalau lagi mau ada kondangan atau mau ada hajatan apa-apa ya kalau misalkan merasa terganggu dengan hujan tinggal tinggal minta sama Allah baca doa Allah kirimkan hujan ini di sekitar kami jangan di tengah-tengah kami ya itu cukup sudah doa begitu dapat pahala kalau dikabulkan Alhamdulillah gak dikabulkannya bersahabat daripada mengundang pawang hati-hati lebih percaya kepada perilaku seorang pawang khawatir terjatuh kepada kesyirikan mempercayai sesuatu mempercayai kekuatan di luar kekuatan Allah khawatir terjatuh kepada kesyirikan sudah lah hujan yang gak pasti berhenti belum meyakinkan tidak saja sudah duluan dan itu kalau betul syirik masuk dalam besar-besar na'udzubillah semua na'udzubillah amin wa'anjabirin radiyallahu anhu kala kala rasulullah s.a.w masalus salawat al-khansi perumpamaan salat lima waktu kamasali nahrin jarin gamrin laksana sungai yang mengalir deras ala babi ahadikum di depan pintu kalian dia mandi dari sungai tersebut khamsamarrats lima kali rawahu muslim wa'an uthmana radiyallahu anhu kala haddathana rasulullah s.a.w indan sirafina min salatina uthmana min affan mengatakan rasulullah pernah menyampaikan kepada kami ketika kami selesai salat arahu kala al-asra kalau tidak salah itu salat asar kata Osman faqala lalu rasul mengatakan ma'adri wahadithukum bisyai'in aw askut aku bimbang apakah aku sampaikan atau aku diamkan kata rasulullah ada sesuatu ini yang mau yang kira-kira merisaukan beliau gitu ya faqulna ya rasulullah kami mengatakan wahai rasulullah kalau itu baik sampaikanlah pada kami kalau misalkan sebaliknya tidak baik maksudnya silahkan menyampaikan atau tidak kalau rasul pun melihat bahwa itu baik maka beliau pun menyampaikan tidaklah seorang muslim bersuci lalu menyempurnakan bersucinya ya alladhi kataballahu alaihi sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah fa yusalli hadis salawat al-khamsa kemudian dia salat lima waktu illa katska faratin lima bayna tidaklah seorang muslim melakukan itu melainkan itu akan menjadi kafarat dosa-dosa antara keduanya diantara salat-salat itu makanya kalau kita waktu salat tiba lalu berwudu wudu lah yang sungguh-sungguh benar-benar dihayati ya Allah lagi wudu aja kita udah merasakan gugur dosa-dosa aku ini ingat lagi dosa yang habis dilakukan tadi gitu ya dan yakinlah bahwa Allah itu mengampuni dari riwayat Usman Usman bin Afan dia mengatakan wallahi demi Allah lau hadisannakum hadisan aku akan menyampaikan suatu hadis kata Usman bin Afan lau la ayatan fi kitab billahi ma hadastukumuhu ya seandainya bukan merupakan satu ayat dalam Al-Quran aku tidak akan menyampaikan sami itu Rasulullah Maksudnya kalau Quran aku sampaikan selain Quran aku gak sampaikan kata Usman aku hanya menyampaikan Quran aja tapi ini ada sesuatu yang penting yang bukan Quran yang aku ingin sampaikan tidaklah seseorang itu berwudu dan memperbagus wudunya lalu kemudian dia sholat dia sholat kecuali akan diampunkan tidaklah orang berwudu lalu sholat melainkan dia akan diampunkan dosa-dosanya dosanya yang mana yang tadi dan yang nanti gitu ya misalkan kita melakukan sholatnya itu zuhur dosa-dosa sebelum zuhur dan dosa-dosa sudah zuhur akan diampunkan itu yang disebut dengan akan diampunkan dosa antara satu dengan sholat berikutnya ya rawahul bukhari wa muslim dalam riwayat muslim dikatakan sami itu Rasulullah s.a.s. Osman bin Afan mengatakan aku mendengar Rasulullah bersabda siapa yang berwudu untuk sholat dan menyempurnakan wudunya kemudian dia berjalan menuju tempat sholat wajibnya atau dia melakukan sholat wajibnya lalu dia kemudian melakukan sholat bersama orang-orang atau berjamaah atau mungkin di masjid maka Allah akan mengampuni dosa bersama dalam riwayat Usman juga kala Usman mengatakan sami itu Rasulullah s.a.s. aku mendengar Rasulullah bersabda ma'amin imri'in muslimin tidaklah seseorang muslim tahduruhu sholatul maktubah ketika tiba waktu sholat wajib lalu dia bergegas memperbagus wudunya dan melakukannya dengan khusyuk dan melakukan ruku' kecuali itu akan menjadi kafarah kafarat penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukan sebelum sholat tersebut malam yu'ti kabiratan selama dia tidak mendatangi dosa besar dan itu berlaku sepanjang waktu maksudnya setahun siapa yang melakukan salat subuh maka dia akan berada dalam perlindungan Allah siapa orang yang tidak mendapat perlindungan Allah hati-hati maka dia nanti akan dijumpai oleh sesuatu yang membuatnya bisa tersungkur di dalam neraka ditelungkupkan di dalam neraka jadi memang banyak hal yang membuat kita itu bisa dituntut untuk dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita dituntut masuk neraka tapi siapa yang melakukan salat subuh maka orang ini akan berada dalam perlindungan Allah agar tidak dituntut untuk masuk neraka masya Allah jaga ya salat subuh wa'an abi hurairat radiyallahu anhu anna rasulullah salamakala ya ini mungkin yang terakhir ya ta'aqabuna silih berganti susul menyusul fikum di tengah-tengah kalian itu malaikatun ada malaikat bilayli wa malaikatun bin nahar ada banyak malaikat yang datang di malam hari dan malaikat yang datang di siang hari di tengah-tengah kita kita tidak tahu kita tidak melihat tapi ini rasul memberitahu pada kita wa'ajitami'una fi salatil fajri wa salatil asr mereka ini ikut berkumpul ketika kita salat subuh dan salat asr sumaya'arujulladzina batu fikum kemudian malaikat yang malam hari ya malaikat yang malam hari itu naik ke langit fa'es'aluhum wahua'aklam lalu Allah menanyakan kepada mereka padahal Allah sudah tahu kan tapi Allah prosedurnya begitu bertanya kepada malaikat bihim mengenai Allah lebih tahu daripada malaikat Allah menanyakan bagaimana kalian tadi bertemu lalu kemudian meninggalkan hambaku dalam keadaan bagaimana kalian pergi dari dunia menaik ke langit mereka pun mengatakan kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat kami datang dalam keadaan mereka salat lagi begitu ya jadi bergantinya malaikat itu datang malaikat datang ke bumi itu waktu subuh dan waktu asr dia datang subuh-subuh eh ketemu sama kita di masjid dia datang waktu asr eh ketemu sama kita di masjid dia datang subuh eh kita lagi salat mereka datang pada saat asr eh kita sedang salat lalu kemudian kan cili berganti ada malaikat yang datang subuh lalu kemudian dia pulang ada malaikat yang datang asr lalu dia pulang nah malaikat yang ya apa namanya yang datang apa apa yang pulang malam hari itu kan nanti besok pagi datang lagi dia subuh-subuhnya setiap kali malaikat itu naik ke langit ditanya oleh Allah padahal Allah sudah tahu tapi Allah tetap bertanya kepada malaikat bagaimana hamba-hambaku malaikat menjawab wah mereka sedang sholat kami datang mereka lagi sholat kami tinggalkan mereka lagi sholat Masya Allah baik rohul bukhari wa muslim diriwati oleh imam bukhari dan muslim nanti ini topiknya agak berbeda lagi tentang motivasi untuk melakukan sholat mutlak terutama ruku sujud dan khusyuk nanti di pertahunan yang terlakan Insya Allah demikian kak Fais Barat Allah Tuh baik Ustaz Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakumullah Khairan pada Ustaz Zemroni atas penyampaian materinya pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua mungkin ada sekarang jam 6 masih ada waktu untuk sesi tanya-jawab dipersilahkan bagi yang bertanya mungkin sedikit review topik tadi ya mengenai hadis-hadis terkait larangan ya makan bawang merah bawang putih daun bawang bawang bombay atau biasanya kalau di Indonesia dikiaskan jengkol ya Ustaz ketika masuk ke dalam masjid ya karena kan tadi dalam hadis apa malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia aromanya ya aromanya ya terganggu dengan aromanya gitu ya kemudian juga tadi ada hadis-hadis yang sudah sangat kita hafal ya mengenai rukun islam ya ketika Rasulullah ditanya apa itu islam ya kemudian ya lima rukun islam itu dijawab oleh Rasul dan hadis-hadis lainnya ya terkait keutamaan-keutamaan di masjid baik para pemirsa MSN TV jika ada yang ingin bertanya dipersilakan kita lihat di YouTube belum ada kemudian ada pertanyaan Ustaz dari dari zoom ya Afan Ustaz jadi yang makan bawang tersebut atau semisalnya berdosa atau makruh atau gimana Ustaz itu pengambilan hukumnya gimana ya hukum makannya mubah karena emang tidak ada keharamannya karena kaidahnya tetap berlaku sama al-aslu fil asya al-ibaha malam yari galil al-tahrin jadi benda-benda yang tidak disebutkan keharamannya dalam Al-Quran atau dalam hadis maka itu tetap mubah nah maka benda-benda yang mubah kalau dimakan halal kan gitu nah ini kan hubungannya hanya soal bagaimana efek dari memakan makanan yang beraroma keras tadi itu ya ketika kita bawa ke tengah-tengah orang ya tentu aromanya menyengat ya seperti yang Faiz tadi disampaikan bahwa itu kemudian ada yang mengkiaskan ke hal-hal lain yang juga punya aroma yang menyengat kalau lihat tadi kejadian di Perang Khoibar para sahabat lagi makan makan bawang gitu kan makan bawangnya sama Nabi gak dilarang begitu masuk masjidnya nah itu baru kemudian diingatkan oleh Nabi gitu jadi gak apa-apa makannya gak apa-apa setelah makan itu dibawa sholat berjamaah nah itu yang gak boleh makannya rasul kan mengatakan rasul bukan melarang memakannya rasul cuma bilang fal yak od ya fibaycihi duduk di rumahnya aja kalau gitu jadi rasul tidak menghentikan untuk memakannya tapi rasul hanya minta di rumahnya aja dulu lah ya sampai aromanya gak kerasa lagi gitu mungkin ustad apakah tadi bentuk rasul itu sebagai larangan tidak tegas yang mengindikasikan makruh atau gimana ustad biar mentegaskan hukumnya kalau makan di masjidnya bukan makan secara yang makruh itu justru lah makruhnya ke masjidnya karena rasul bukan mengatakan layak kul kan gitu latak kul jangan makan bukan itu tapi layak rob jangan deketin masjid jadi ada orang yang masih makan bawang masih deketin masjid itu yang makruh makruh mendekati masjidnya bukan makruh memakan bawang jadi jelas ya yang jadi makruh itu bukan makannya tetapi mendekati masjidnya baik oke kemudian ada pertanyaan singkat ustad kemarin sudah dibahas ya mungkin yang bertanya di youtube ini terlewat apakah sikat gigi sama dengan siwak ya ada yang mengatakan sama dari segi fungsinya jadi sama seperti siwak bahkan kadang melebihi fungsi siwak itu sendiri tapi ada yang kemudian mengambil fadilah lain mengambil keutamaan lain dari kayu siwaknya itu sendiri jadi bukan dalam rangka untuk kebersihan bukan dalam rangka untuk ke apa ya keharuman aroma mulut bukan tapi karena memang mengambil fadilah dari kebiasaan nabi saja karena orang yang menggunakan kayu siwak apalagi yang memang belum terbiasa ya ketika menggunakan kayu siwak pasti masih banyak kotoran-kotoran di mulut yang tidak tersentuh gitu ya kemudian juga dari segi aroma juga tidak tidak bisa menyelesaikan apalagi yang baru-baru menggunakan siwak begitu ya tapi dia ingin mendapatkan fadilah atau keutamaan bersiwak karena mencontoh Rasulullah jadi ber ya istilahnya itu ta'asi ta'asi bi'afa'alir Rasul jadi mencontoh perilaku Rasulnya dia niatkan untuk mendapat fadilahnya itu yang membuat dia mendapatkan pahal jadi ada sunnah untuk tanziful asnan membersihkan gigi ada sunnah atau fadilah khusus untuk menggunakan kayu siwak secara khusus gitu kan Faiz baik ya syukuran Ustaz jazakalau khairan sekali lagi atas jawaban pertanyaannya mungkin kita cukupkan ya Ustaz sesi tanya jawabnya sebelum ditutup mau disampaikan lagi Ustaz pada jamaah online ini Ustaz ya jadi sholat adalah yang agama maka hal-hal yang berkaitan dengan sholat persiapan-persiapan sholat syarat-syarat sholat rukun-rukun sholat dan juga fadilah-fadilah sunnah-sunnah dalam sholat atau yang berkaitan dengannya baik sebelum sholat atau ketika sholat maupun sesudahnya ini harus betul-betul kita jalani dengan penuh penghayatan ya karena kita tidak tahu kapan mata kita melakukan kesalahan kapan mulut kita melakukan dosa kapan tangan kaki kita telinga kita melakukan maasiat dan dengan menjaga sholat ini lebih baik lagi dan lebih penuh penghayatan lagi insyaallah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu akan dibugurkan atau dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah jadikan kegiatan sholat kita sejak hari ini dan seterusnya menjadi lebih berkualitas lagi mungkin selama ini kita sudah perhatian aspek kuantitasnya ya dari segi kedisiplinannya kuantitasnya mungkin kita sudah lakukan tapi dari segi kualitas penghayatan kesungguhan lalu kemudian sambil menyadari bahwa ini adalah momen untuk menggugurkan dosa-dosa ini harus lebih kita hadirkan kembali dalam diri kita nah mudah-mudahan dengan begitu saat saat dimana ajal kita tiba ya kita dalam keadaan tergugurkan atau terhapuskan dosa-dosa atau sekurang-kurangnya saat malaikat yang tadi sini berganti datang ke dunia yang melaporkan kepada Allah tentang apa yang kita lakukan hari itu malaikat hanya melaporkan kita kepada Allah bahwa kita sedang sholat 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 dan sholat Allah amin ya rabbil alamin ya semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sudah menunaikan sholat yang mana insyaallah ketika kita sudah sholat tandanya kita siap dipanggil oleh Allah dan tadi pesannya tidak hanya meningkatkan kuantitas tetapi kualitasnya juga semoga kita semua sekali lagi diberikan istikamahan untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah dan semakin ditingkatkan lagi kualitas ibadahnya baik jamaah MSH TV yang diramati Allah berakhir sudah kajian subuh pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa kembali lagi mengikuti kajian pekan depan mari kita sama-sama tutup dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin kemudian Istighfar Astaghfirullahaladzim 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 selamat menikmati